Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om! Selanjutnya pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Jember hari ini telah menerima ratusan kotak suara pengganti untuk kebutuhan logistik pemilu serentak 2024 mendatang. Sebelumnya dilaporkan sebanyak 243 buah kotak suara dilaporkan rusak dan tidak layak digunakan. Pengiriman logistik pemilu serentak 2024 masih terus berlangsung di gudang penyimpanan KPU Jember yang terletak di Kelurahan Tegal Besar, Kejombatan Kaliwatas. Pada hari Rabu kemarin, KPU Jember menerima kiriman logistik berupa 180 kotak suara dan pada kamis siang, pengiriman kotak suara sebanyak 63 buah telah diterima lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum. Kiriman logistik dari penyedia itu merupakan kotak suara pengganti setelah sebelumnya sebanyak 243 kotak suara dilaporkan rusak saat dilakukan penyertiran. Ratusan kotak suara berbahan karton dupleks itu dinyatakan rusak dan tidak layak pakai karena sejumlah faktor diantaranya kesalahan pengiriman, kelembapan tinggi, serta terkena air hujan. Ada pun logistik pemilu serentak 2024 yang sudah siap pakai dan tersimpan di gudang KPU Jember saat ini diantaranya kotak suara, bilik suara, tinta, segel plastik, tanda pengenal, stikar, bantalan alat doblos, serta alat tulis kantor untuk proses pemilihan. Dan secara umum kebutuhan logistik untuk pemilu 2024 hampir seluruhnya terpenuhi, tinggal menunggu surat suara yang saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh penyedia dan ditargetkan di akhir bulan Desember sudah didistribusikan ke KPU seluruh Indonesia. Secara umum logistik pemilu sudah ready semua. Memang kemarin pada saat pengiriman ada jenis logistik yang terdapat kerusakan. Tapi secara jumlah itu sebenarnya sudah lengkap semua. Tapi ada kerusakan. Nah kerusakan kemarin terjadi pada kotak suara, di sana ada 243 buah yang rusak. Tetapi kemarin dan hari ini sudah dilakukan penggantian dari 243 itu, kemarin dikirim 180, sekarang adalah 63. Jadi sudah lengkap 243 kerusakan yang terjadi pada kotak suara dan sudah dicukupi oleh pihak penyedia. Memang yang masih belum untuk kekurangan itu, bilik 10 buah ini masih dalam proses untuk pengiriman logistik ini. Tinggal kita menunggu pengiriman untuk surat suara, yang pada saat ini masih dalam proses di pihak penyedia, masih dalam produksi. Ketika sudah selesai, nanti akan dilakukan pengiriman ke kantor KPU yang khususnya untuk Kabupaten Jember, sesuai dengan catong sudah disiapkan. Dari Jember, Yudisa di Jember, Satu TV, melaporkan. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Mumpung lagi bersama. Terima kasih.